Presiden Jokowi Dodo diketahui mengungkapkan alasannya memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staff Angkatan Laut atau KSAL, menggantikan Laksamana Yudho Margono yang kini menjadi Panglima TNI. Adapun Presiden Jokowi mengatakan dirinya selalu melihat rekam jejak. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi seusai melantik Ali di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Desember 2022. Presiden Jokowi menuturkan Ali pernah menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut, Panglima Komando Armada I, hingga jabatan terakhirnya sebelum menjadi KSAL yakni Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Selain itu Presiden Jokowi juga menilai lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 itu merupakan sosok yang mempunyai kepemimpinan yang baik. Presiden Jokowi pun berpesan kepada Ali untuk berkonsentrasi menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan karena mayoritas wilayah Indonesia adalah air. Secara khusus Presiden Jokowi meminta Ali untuk menaruh perhatian kepada pulau-pulau yang ada di daerah berbatasan. Adapun Presiden Jokowi juga meminta agar Ali terus mengantisipasi dinamika yang kerap terjadi di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Presiden Jokowi menambahkan Ali juga mesti memastikan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk menegakkan kedaulatan di wilayah laut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.